Ia selama tindakan itu menyerempet kepada perlenggaran asas pemilu jurdil, ya tentu Bawaslu harus menindaknya, harus menegakkan hukum atasnya. Nah pertanyaannya sih betulnya bukan apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Kalau Bawaslu jelas yang mereka harus lakukan, ya menegakkan aturan. Itu yang harus mereka lakukan. Pertanyaannya itu apakah mereka berani? Bisa gitu ya. Nah itu pertanyaannya, kalau dilihat kinerja Bawaslu yang sekarang ini, nggak yakin deh saya itu mereka berani. Kenapa nggak yakin? Ya kan tidak hanya presiden, kan dulu ada ketua partai, saya laporkan, nggak ditindak. Kan ketua partai yang sama melakukan, bagi-bagi duit juga, nggak diapapakan lagi oleh mereka. Ada anggota partai politik, bagi-bagi duit di musola, nggak diapapain juga oleh mereka. Kemudian sepandu-sepandu yang bertebaran ini, apakah sudah memenuhi ketentuan dan aturan, ya mereka juga nggak ngapain-ngapain juga. Jadi banyak proses kemarin soal tes kesehatan, diminta mereka benar-benar menyelidikinya, belum apa-apa, mereka udah mengatakan bagus-bagus saja. Belum ada penyelidik pengawasannya. Jadi mereka belum mengawasi, mereka udah bilang bagus-bagus saja. Kan repot kita kalau yang begini. Tidakas.